balik lagi ke channel yoyo station 10 rapih itu mindset bro kali ini saya diberi kepercayaan sama om hari ya om hari ini dari domisili dari bsd tanggang selatan beliau modifikasi motor all new yamaha nmax 2020 dan sekaligus mengkudeta beberapa part nmax saya antara lain jok eropa style lalu ada Hai upgrade lampu utama tiga warna sama alis-alis shadow kombinasi running alisnya menggunakan RGB lalu yang dikudeta lagi dari micin itu sebenarnya poklem nah ini dia poklemnya pakai kri ya lanjut kita lakukan pemasangan upset don upset donnya ini merek equinox Thailand lalu kami dipercaya untuk modifikasi pemasangan cakram cakramnya double ya menggunakan cakram original nmax ini dia part de parto im jadi kalau dilihat kanan sama kiri ini compact banget nih lalu ada foglamp di sini foglampnya sendiri tetap ada lampu sen sama ada lampu senjanya ya jadi foglampnya juga sinarnya ini spot jadi tidak bikin silau pengendara lain lalu ke atas ada mas rem mas remnya pakai yamaha x-mac 250 untuk coaknya juga kita bikin serapi mungkin ya kalau kita bisa lihat di sini ada lubang kecil lubang buat ngintip ukuran dari minyak remnya ini dia kalau kita lihat kita buat serapi mungkin kalau ini lubang bawaannya memang ada bekas lamanya balik ke saklar saklar kita pakai saklar crf-1000 ada fitur kalau nanti om hari pasang proji atau projector ini buat elektrik leveling lalu disini ada kita fungsikan buat matiin dan ahoh ahoh itu automatic headlight on ada fitur pass beam juga jadi pas nyalain seperti ini ini ada pass beam dari kondisi mati juga bisa nge-beam dari sini kita bisa lihat nah ini dia untuk nge-beam hendernya pakai rcb windshield transparan smoke pakai ukuran 3mm kalau kita lihat nih double chakram virus double chakram with upset tone equinox ini dia bracket kita bikin plug and play ya jadi kalau kita lihat rapi ya kita bikin serapi mungkin kanan-kanan kiri lalu ke belakang ada shock breaker belakang rcb atau racing boy ini premium series jadi ada 3 setelan ada setelan preload ribon dan kompresi di preload ini untuk nyeting kekerasan dari pair ribon itu untuk tendangan balik ke atas sama kompresi untuk tekanan ke bawah nah ini dia kita test ya untuk hasilnya sama ngerapihin-rapihin kabel sih sebelumnya sebelumnya hari ini modifikasi di modifikasi bukan modifikasi sih modifikasi mesin di BRT langsung di Bogor Pan bisa dibantu Pan ini dia kalau dari depan nah kelihatan banget ya ada fog lamp ada lampu senja berwarna biru di bawah nah ini kalau saya miringin tuh keren untuk lampu utamanya bisa tes dulu Pan nyalain matiin Pan pencet iya itu pencet ke depan ini putih matiin kuning matiin matiin lagi ini warm white ini ada 3 warna ada putih kuning dan warm white ini klaksonnya kita lihat toad putih seperti ini terang sekali putih kuning warm white pada saat mati bisa ngedeam ini juga bisa ngedeam pencet ke depan penyala bisa ngedeam ini klaksonnya lalu untuk tombol setnya dari sini ya enaknya saklar CRF 1000 bisa rubah-rubah pencet berubah ya lalu kita tes untuk fog lampnya fog lampnya ini dia ini untuk fog lamp fog lampnya terang lalu ada kipas 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 radiatornya diumpetin untuk bikin diumpet tapi memang butuh waktu untuk ngerapiin supaya jadi keliatan ngumpet karena om hari tipikal owner yang perfeksionisnya semuanya pengennya rapi ini dia kita tes lampu sennya ini dia saya ngerani saya di sebelah kanannya lalu tes hazard tes nyalain fog lampnya ada di bawah fog lamp iya ini dia bukoknya keliatan keren ya debu-debunya aja baik keliatan saking terang untuk instalasi lampu serta kelistrikan ini sudah kita perhitungkan agar tidak bikin tekor aki matikan pan lampu-lampunya pan ini dia tampilannya motor om hari dari DST kebetulan beliau juga tau kedai rider dari youtube kita langsung tanya ini owner ya ini dia nih om hari tau kedai rider dari mana om saya buka-buka dari youtube dari youtube lihat-lihat om ya iya awalnya cuma mau masang upside down kayaknya om ya awalnya awalnya upside down akhirnya merembet kemana-mana jadi keracunan om ya iya saya lihat disini lengkap barangnya oke lah oke 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 siap om harganya harga lumayan gak terlalu mahal juga untuk nilai ini om kelistrikannya kedai rider om karena tagline kita kan om udah tau ya om ya iya apa tuh om tagline kita om rapi itu mensel nah itu sesuai om tagline kita cocok sekali cocok om ya kalau nilai 1 sampai 10 om 9,5 9,5 oke terimakasih banyak om hari sukses selalu oke gula anda berminat modifikasi kelistrikan kedai rider dari pribeta ya ini kita udah bikin disinfektan chamber jadi kalau yang mau masuk pencet dulu nah ini dia kita kasih embun tapi pakai cairan plus detol cair jadi gak pakai cairan gini ya potokannya halte basel pribeta 1 dan indomaret pribeta 1 search di google map kedai rider jangan lupa di red juga ya ulas kamu di google modifikasi kelistrikan and make new 2020 di kedai rider ingat rapi itu mindset bro thank terima kasih